Film ini menceritakan kisah seorang mantan bos Yakuza, dia bernama Ryuzo. Saat ini dia telah pensiun dari kehidupan gangster yang dijalaninya sejak muda. Dan sekarang dia menjalani hari-hari senjanya bersama dengan putranya Ryuhei, menantu wanitanya dan cucu laki-lakinya bernama Kosuke. Ryuzo ini adalah tipe orang yang sangat memegang teguh tradisi lama. Dia selalu mengenakan singlet dan setiap pagi selalu berlatih bermain pedang sambil berteriak-teriak di halaman rumah. Kegiatan ini sayangnya sangat mengganggu anaknya. Dia merasa kesal dan malu terutama saat bapak satu ini selalu menunjukkan tato Yakuza-nya di depan umum. Namun seberapapun dia kesal, Ryuhei tetap seorang anak yang berbakti. Setiap hari dia masih memberikan uang saku kepada ayahnya. Pada suatu hari, Ryuzo mendapat telepon dari penipu yang mengaku bahwa Ryuhei telah menghilangkan uang perusahaan sebesar 5 juta yen. Jika dia tidak mengganti uang itu, perusahaan akan mengancam untuk memecat Ryuhei dari pekerjaannya. Setelah menerima panggilan telepon itu, Ryuzo merasa sangat bingung dan khawatir. Dia pun mengambil barang-barang berharganya dan berkendara ke lokasi yang telah ia janjikan untuk bertemu dengan penipu. Tak lama kemudian, seorang pria berpenampilan culun mendekati Ryuzo. Pria itu mengaku sebagai utusan perusahaan yang diutus untuk menangani masalah dana yang hilang karena Ryuhei. Mereka duduk bersama dan berbicara di tengah-tengah taman. Ryuzo mencoba menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri dan tidak membawa uang yang diminta oleh penipu. Sebagai gantinya, dia membawa barang-barang berharga yang sangat disayanginya. Seperti jaket kulit dan koleksi koin kunonya. Selagi mereka berbicara, seorang pria tua mendekati dan menyapa Ryuzo. Pria ini bernama Masa. Dia adalah sahabat lama Ryuzo dari masa mereka bersama di Yakuza. Ryuzo kemudian menjelaskan kepada Maza mengenai alasan pertemuannya dengan pria berpenampilan culun itu. Masa yang sangat berpengalaman dengan cepat menyadari bahwa pria berpenampilan culun itu adalah penipu dan berencana untuk memberinya pelajaran. Meski begitu, Ryuzo masih belum mengerti bahwa dirinya telah ditipu. Karena merasa bersalah pada penipu itu, Ryuzo bahkan siap memotong jarinya sebagai tanda penyesalan dan meminta maaf kepada pria penipu itu. Setelah melihat aksi nekat Ryuzo, penipu itu lari ketakutan dan menghilang tanpa jejak. Ryuzo dan masa menghabiskan malam itu dengan berkeliling kota. Di mana mereka secara tidak sengaja bertemu dengan sahabat seperguruan mereka lainnya. Dia adalah Mokichi. Dan saat ini, dia sedang berhadapan dengan segerombolan gangster muda. Ryuzo mencoba menyelamatkan Mokichi dengan cara menunjukkan tato Yakuza di badannya. Namun, langkah ini justru membuat gangster tersebut tertawa. Pada saat itulah, Ryuzo sadar bahwa eranya telah berubah. Yakuza yang kini tidak lagi ditakuti oleh masyarakat. Mereka beruntung ketika seorang polisi veteran bernama Murakami yang kebetulan berpatroli di area itu datang dan memisahkan mereka. Mukarami adalah polisi yang sering menangkap Ryuzo saat dia masih muda. Kejadian itu pun berakhir dengan mereka bertemu kembali dan mengobrol di sebuah restoran. Mukarami mengukapkan bahwa geng yang baru mereka hadapi adalah bagian dari geng yang baru dikenal sebagai Keihin. Dia meminta Ryuzo untuk menghindari konflik dengan mereka. Meski diberi peringatan oleh Murakami, Ryuzo mengabaikannya. Dia malah berencana untuk mengajak anggota geng lain dalam upaya menghidupkan kembali geng Yakuza miliknya. Dia mulai mengirim pesan kepada mereka dan berharap akan ada yang bersedia bergabung kembali dengannya. Sepulang dari kerja, Ryuzo terkejut melihat teman-teman lama ayahnya telah berkumpul kembali. Tentu saja ini membuat Ryuzo merasa frustasi dan tidak setuju dengan apa yang dilakukan ayahnya bersama mereka. Ryuzo yang merasa malu ditegur oleh putranya memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Dia memilih tinggal di rumah Maza. Haripun berganti, anggota geng Ryuzo mulai datang satu persatu. Yang pertama muncul adalah Takanori-san. Dia ini terkenal dengan kemampuan memotong leher lawanya menggunakan silet. Namun, tampaknya kecakapannya ini telah menurun. Dia bahkan hampir memotong lehernya sendiri ketika mencukur jenggot. Selanjutnya muncullah Hideosan. Dia sedang berjalan pincang karena usianya yang sudah lanjut dan juga menderita penyakit jantung. Dia diingat oleh banyak orang berkat keahlianya dalam melempar paku yang selalu tepat sasaran. Tak berselang lama, datanglah seorang pria tua yang berjalan menggunakan tongkat sebagai penopang. Pria itu mengeluarkan pedang tersembunyi dari tongkatnya. Namun ternyata hanya untuk mengambil putung rokok di depannya. Pria tua ini bernama Ichizo. Dia adalah seorang pembunuh terkenal dari geng Yakuza yang menggunakan pedang favoritnya sebagai senjata. Terakhir muncul Maksan. Dia adalah seorang pria tua cabul yang tampil seperti Elvis dan selalu membawa pistol mainan untuk menakut-nakuti orang. Nah setelah keenam anggota geng itu berkumpul, Ryuzo memulai misinya. Mereka mendatangi salah satu properti yang dikuasai oleh kelompok Keihin. Namun tampaknya tempat itu dijaga oleh anggota geng Keihin yang ingin mengusir Ryuzo dan kawan-kawannya. Ketika anggota Keihin awalnya meremehkan kelompok pria tua di hadapan mereka. Namun tiba-tiba Maksan mengeluarkan pistolnya dan menembak ke arah mereka. Mereka semua terkejut karena ternyata pistol Maksan adalah senjata asli. Dan tanpa buang waktu, mereka pun segera melarikan diri dari tujuh pria tua itu. Setelah peristiwa itu mereka merayakan dengan makan malam di sebuah restoran. Meski sudah puluhan tahun tidak melakukan kekacauan, insiden hari ini membuat semangat mereka menjadi membara. Ryuzo akhirnya mengungkapkan kepada seluruh anggota geng bahwa dia berencana untuk menghidupkan kembali geng Yakuza-nya dan ingin secara bertahap membantu reputasi mereka kembali. Keenam anggota lainnya pun menyetujui ide Ryuzo. Dan mereka menjalankan sebuah ritual tradisi untuk meresmikan kembali organisasi mereka. Hari berikutnya, saat mereka semua sedang istirahat, seorang salesman mengunjungi mereka di rumah Mazza. Salesman itu tiba-tiba muncul dan langsung memajang barang-barang dagangannya. Pria itu mulai berbasa-basi dengan Mazza dan memberinya filter keran air sebagai hadiah dengan alasan bahwa alat itu sangat bagus untuk menyaring air di rumahnya. Namun, di akhir percakapan, salesman itu berusaha membujuk Mazza untuk membeli kasur gulung yang dijual perusahaannya. Hadeh, namanya juga salesman ya bun. Salesman itu sangat lancang dan memaksa Mazza untuk membeli produknya. Namun, dia tidak menyadari bahwa rumah itu sebenarnya dikuasai oleh anggota Yakuza yang akhirnya memintanya untuk memberikan kasur gulung itu secara gratis. Melihat sekelompok pria tua bertato, salesman itu pun langsung ngibrit melarikan diri dan alhasil ketika dia kembali ke kantornya, dia pun diomeli oleh bosnya. Ternyata, bos salesman itu adalah pemimpin geng Keihin. Selain itu, ternyata dia juga bos dari penipu telepon dan sekelompok anak muda yang pernah berurusan dengan Ryuzo sebelumnya. Di saat yang sama, Ryuzo dan rekan-rekannya mulai melaksanakan rencana mereka. Mereka memulai patroli di sekitar wilayah mereka secara perlahan. Tapi tanpa disengaja, mereka malah melihat seorang pria bernama Tokunaga turun dari mobil mewahnya. Dan yang mengejutkan, meski berpakaian bakpengemis, dia naik ke kursi roda dan mulai merusak pintu rumah orang lain. Dia pun juga menuntut uang. Ryuzo curiga dengan perilaku Tokunaga dan mengancam akan memukulnya karena berani mencoba mengekploitasi wilayah yang seharusnya ada di bawah kekuasaan Ryuzo. Di sini Tokunaga pun takut. Dia memohon agar Ryuzo memaafkannya dengan mengajarkan sebuah metode mudah cara menagih uang tanpa merusak apapun. Kemudian, Mazadi dan Hani seperti pengemis dan mencoba menagih hutang dari seorang wanita dengan wajah memelas. Ini membuat dirinya tampak miskin agar wanita itu merasa kasihan dan membayarkan hutangnya. Namun ternyata, wanita itu sedang dalam kesulitan karena suaminya menderita kanker yang serius. Karena dia merasa kasihan, Ryuzo malah memberikan uang kepada wanita itu dan memberikannya waktu sampai satu bulan ke depan untuk melunasi hutangnya. Ryuzo marah pada Tokunaga karena membuat mereka untuk menagih hutang dari wanita yang tengah menghadapi kesulitan. Dia pun lalu menanyakan asal geng Tokunaga. Ternyata Tokunaga ini merupakan anggota geng Keihin dan memutuskan untuk menemui bosnya secara langsung. Sampai saatnya, Ryuzo dan enam rekannya itu bertemu dengan Nizi. Nizi ini adalah ketua geng Keihin yang telah menyebabkan keributan dengan geng Ryuzo. Namun, liciknya Nizi ternyata telah meminta bantuan polisi untuk mengusir Ryuzo dan rekan-rekan dari kantornya. Namun, alangkah beruntungnya, polisi yang datang adalah Murakami, seorang polisi senior yang sudah dikenal Ryuzo sejak lama. Murakami ini masih menunjukkan belas kasih dan membiarkan Ryuzo pergi dengan hanya memberikan peringatan untuk tidak membuat keributan lagi. Meskipun telah diberi peringatan oleh Murakami, dia tetap mengabaikannya dan melanjutkan patroli. Secara tidak sengaja, dia melihat sekelompok orang sedang demo di depan sebuah gedung kantor. Nah, teman lama Ryuzo bernama Leiazu tampaknya sedang memimpin demo itu. Ryuzo pun memiliki niat untuk membantu teman lamanya. Oleh karena itu, diam-diam dia pun meminjam mobil anaknya. Mobil itu kemudian dia modifikasi dengan stiker dan toa pengeras suara. Pada awalnya, manajer perusahaan itu tidak terlalu peduli dengan aksi demo. Namun, saat mobil yang dipimpin oleh Ryuzo tiba, manajer itu menjadi panik dan khawatir demonstrasi itu akan menjadi semakin besar. Ironisnya, perusahaan yang sedang di demo itu ternyata adalah tempat kerja Ryuzo. Manajernya pun memintanya untuk membantu membubarkan demo itu. Sedangkan Ryuzo justru sangat terkejut ketika mengetahui bahwa itu adalah kantor tempat anaknya bekerja. Dan dia lebih terkejut lagi saat melihat Tokunaga masuk ke dalam gedung perusahaan itu. Ternyata, manajer Ryuzo telah memperkerjakan gangster untuk membubarkan demo. Karena Ryuzo tidak ingin anaknya berurusan dengan gangster, dia kemudian masuk dan mengusir Tokunaga. Dan begitu Tokunaga kembali ke markasnya, dia lagi-lagi dimarahi oleh bosnya karena telah berurusan lagi dengan Ryuzo dan kawan-kawannya. Karena berhasil membubarkan demo itu, Ryuzo akhirnya mendapatkan bayaran pertamanya yang kemudian digunakan untuk bersenang-senang bersama enam teman baiknya. Hal ini menjadi momen indah bagi mereka untuk menikmati kesulitan dan kebahagiaan bersama seperti saat masih muda. Di sisi lain, Nishim merasa sangat kesal dengan kekacauan yang dibuat oleh kumpulan pria tua ini. Dia pun menyusun rencana untuk menculik Yuriko, yaitu cucu perempuan dari Mokichi. Namun, yang tidak diduga adalah pacar Yuriko ini ternyata anggota dari geng Keihin. Tetapi, dikarenakan perasaan cintanya yang kuat kepada Yuriko, dia merasa tidak tega untuk menculiknya. Sebaliknya, dia memilih untuk mendatangi Mokichi dan mengungkapkan rencana jahat Nishi. Di sini, Mokichi dengan rasa kemarahannya dan frustasi memutuskan untuk menyerang Nishi tanpa memberitahu Ryuzo terlebih dahulu. Dia juga menyamar sebagai pelayan dan bersembunyi di dalam toilet. Namun, Mokichi malah salah masuk ke toilet wanita yang tentunya hal ini membuat para wanita di dalamnya berteriak ketakutan. Akhirnya, dia pun ditemukan oleh anak buah Nishi dan harus membayar dengan nyawanya. Ryuzo dan keenam temannya merasa sangat terpukul atas kematian sahabat mereka dan tidak bisa menerima bahwa geng Keihin telah membunuh Mokichi. Mereka bersumpah akan membalas dendam pada geng Nishi. Lalu mereka bersiap-siap untuk berperang melawan geng Keihin. Yasuo dan Takanori punya ide gila karena mereka berencana mencuri sebuah pesawat yang akan mereka tabrakan ke gedung markas Keihin. Sementara itu, Ryuzo dan keempat rekan lainnya bergegas menuju kantor Nishi dengan menggunakan mobil. Dengan alasan yang tidak diketahui, mereka juga membawa mayat Mokichi. Sementara itu, Takanori berhasil mencuri sebuah pesawat. Tetapi ketika dalam perjalanan menuju gedung Keihin, mereka tanpa sengaja terbang ke atas kapal Induk Amerika dan dipaksa untuk mendarat. Sementara itu, Ryuzo dan teman-temannya langsung menyerang dan membuat kerusuhan di markas Nishi. Alasan Ryuzo membawa mayat Mokichi sebenarnya adalah untuk menggunakan sebagai perisai. Nah, taktik ini terbukti efektif dengan mayat Mokichi berhasil menahan serangan dari Nishi dan anak buahnya. Pada saat bersamaan, Ryuzo menarik pedangnya dan menunjukkan kemampuan bertarungnya. Meski demikian, dia malah melukai mayat Mokichi. Sementara itu, Hideo mencoba melemparkan paku ajaib miliknya. Tetapi, akibat penyakit katarak yang dideritanya, paku itu justru menusuk ke kepala Mokichi. Melihat betapa luar biasanya kekuatan yang dimiliki para pria tua ini, mereka menjadi semakin takut dan Nishi pun memutuskan untuk melarikan diri. Melihat Nishi melarikan diri, Ryuzo dengan cepat membajak sebuah bus untuk mengejarnya. Bus itu membuntuti di belakang Nishi. Bahkan, saat dia melewati ganggang sempit, akhirnya lari Nishi dan anak buahnya pun berakhir di sebuah jalan buntu. Di akhir film, setelah bus itu menyeruduk Nishi, Nishi meminta maaf kepada Ryuzo. Tetapi, Ryuzo terus menyerang mereka. Tak lama kemudian, Murakami tiba bersama sejumlah polisi. Mereka memiliki bukti yang cukup untuk menangkap Nishi atas pembunuhan Mokichi. Ryuzo dan kawan-kawannya juga ditangkap karena telah membuat keributan di jalan raya. Namun, pada akhirnya, meskipun mereka dihadapkan pada situasi kacau yang mereka buat sendiri, Ryuzo tetap merasa berhasil dalam misi mereka. Dan film pun tamat. Dalam film ini, kita diajarkan untuk tidak meremehkan orang-orang tua. Meskipun fisik mereka tampak lemah, pengalaman yang mereka miliki pasti akan selalu mengalahkannya. Asik! Sampai jumpa di video berikutnya!